Kisah para pendekar Pulau S, Jilib 24 Memang terjadi pertempuran sengit antara pasukan pemerintah dengan pasukan pilihan yang memang sudah dipersiapkan oleh Panglima Ram Rohan dan Perwira Brahmani selama ini, pasukan yang memang sudah bertekad untuk memerontak. Akan tetapi setelah berkelahi setengah malam, pada saat matahari mulai mengusir kegelapan malam, pasukan inti ini pun sudah sebagian besar roboh dan pasukan lainnya menjadi semakin jari. Ada yang melarikan diri, banyak pula yang melempar senjata menyerah. Hanya di sana sini, di sekitar markas itu masih terjadi perkelahian, yaitu di antara para perwira kerajaan yang mengepung Hei Moong yang mengamuk. Tiada seorang pun yang kuat menghadapi Raja Iblis ini yang sudah mengamuk dan merobohkan banyak sekali prajurit dan perwira butan. Kini, Iblis ini memperlihatkan diri yang sebenarnya. Dengan tangan kanan memegang sebatang tombak langger Hei Pang dan tangan kiri memegang kipas merahnya, sepak terjangnya menggiriskan sekali sehingga tidak ada prajurit butan berani mendekatinya lagi. Padahal, Panglima Ram Rohan dan perwira Brahmani sudah sejak tadi tertawan dan luka-luka oleh pengeroyokan para perwira butan. Ketika Wantek Hoat mendengar laporan bahwa Fang Sinsul mengamuk hebat dan tidak ada orang berani mendekatinya, dia sendiri lalu mendatangi tempat itu diikuti oleh istrinya. Terkejutlah pendekar ini ketika menyaksikan kehebatan sepak terjang Iblis itu. Melihat sepasang senjata itu, teringatlah Teg Hoat akan tokoh besar kaum sesat Hei Moong dan sadarlah dia bahwa Fang Sinsul yang lemah lembut itu ternyata adalah penyamaran seorang tokoh besar kaum sesat yang amat keji dan terkenal, yaitu Hei Moong. Hei Moong, kiranya engkau kah ini bentaknya sambil meloncat dekat, diikuti oleh Putri Shanti Dewi yang kini bersenjatakan sebatang pedang? Hei Moong tertawa bergelak. Hahaha, si jari maut, katakanlah bahwa usahaku di butan gagal, akan tetapi jangan harap akan dapat merobohkan aku dengan mudah. Marahlah Teg Hoat. Sudah lama pedang Cui Beng Kiam tidak pernah dipergunakannya dalam perkelahian. Pedang Cui Beng Kiam, pencabut nyawa, yang kini telah dilolos dari sarungnya mengeluarkan hawa yang menyeramkan. Sinarnya membuat orang banyak terpaksa melangkah mundur dengan perasaan gentar. Pedang ini merupakan pedang peninggalan Cui Beng Kowai Ong, Raja Iblis dari Pulau Neraka, yang kemudian diwarisi oleh Teg Hoat. Hei Moong, engkau berani mengacau butan, berarti engkau sudah bosan hidup. Sambil mengeluarkan lengkingan panjang yang menyeramkan, Teg Hoat menyerang dengan pedangnya. Pedang Cui Beng Kiam menyambar dasyat dan nampak sinar berkilauan ketika pedang itu menyambar dengan amat cepat dan kuatnya. Kring! Kring! Prangok! Bunga api berpijar menyilaukan matu dan kedua pihak cepat memeriksa senjata mereka masing-masing. Ketika pedang Cui Beng Kiam bertemu dengan tombak langger Hei Pang, Teg Hoat merasa betapa lengan kanannya tergetar hebat, akan tetapi pedangnya tidak rusak dan sebaliknya, ketika Hei Moong memeriksa tombaknya, ujungnya patah dan dia menjadi marah sekali. Kakek Iblis ini maklum bahwa dalam hal tenaga sinkang, dia masih menang sedikit, tetapi senjatanya tidak akan mampu menandingi pedang pusaka itu. Maka kini sambil mengeluarkan bentakan hebat dia pun menerjang dengan dasyat, menggerakkan tombaknya dan juga kipasnya. Kipas itu mengeluarkan angin dingin, akan tetapi ketika menyambar dekat, berubah menjadi totokan berbahaya yang dilakukan oleh hujung kipas yang runcing. Teg Hoat cepat mengelak, mengenal serangan yang amat berbahaya itu. Pedangnya juga membalas dengan bacokan yang dapat dilakukan oleh lawan. Saling serang terjadi dan ketika pedang Cui Beng Kiam kembali berkelebat, tiba-tiba pedang itu tertahan oleh tombak yang menggunakan tenaga menempel dari samping, tidak berani beradu tajam. Teg Hoat terkejut ketika merasa betapa kuatnya tenaga sedot yang keluar dari senjata lawan, membuat pedangnya seperti menempel pada besi sembelani. Selagi dia mengerahkan tenaga untuk membetot dan menarik kembali pedangnya, tiba-tiba terdengar suara mencicip dan dari mulut kakek itu tersemburwat panas seperti api. Itulah ilmu Tok Hweji, hawa api beracun, ilmu baru yang sedang dilatih oleh kakek iblis itu. Bukan main hebatnya serangan ini. Wan Tek Hoat terpaksa menarik kembali pedangnya dan melempar tubuh ke belakang, lalu menggulingkan tubuhnya menjauh karena dia maklum betapa hebatnya uap yang amat panas itu. Melihat suaminya didesak, Shanti Dewi mengeluarkan suara melengkin nyaring dan tuhuhnya mencelat ke depan. Tau-tau pedangnya telah menusuk ke arah leher Hek Imoong dari samping. Kakek itu terkejut sekali, tak pernah mengira bahwa puteri itu bisa bergerak secepat itu, bahkan harus diakuinya bahwa dia sendiri tidak akan mampu menandingi kecepatan yang bagaikan terbang saja itu. Sukarlah mengikuti gerakan puteri itu dengan pandang matanya, maka dia hanya mengandalkan ketajaman pelingannya saja, menggerakkan gagang tombak langgerepang untuk menangkis sambil miringkan leher karena tusukan itu benar-benar amat cepat. Teranggok. Tubuh Shanti Dewi terlempar dan hanya dengan ilmu ginkangnya yang hebat puteri ini dapat menghindarkan diri agar tidak sampai terbanting, yakni dengan berjungkir balik membuat poksai, salto, sampai tiga kali. Puteri itu terkejut, dan Hek Imoong merasa lengga. Biarpun Seng Puteri itu memiliki ginkang yang luar biasa hebatnya, namun dalam hal tenaga sinkang, tidaklah sekuat si jari maut, sehingga tidak terlalu membahayakan baginya. Akan tetapi, pada saat itu perlawanan pasukan pemberontak telah hancur sama sekali dan tinggal Hek Imoong seorang yang melakukan perlawanan. Tentu saja para tokoh butan kini berdatangan membantu Tek Hoat, juga pasukan pilihan butan mengepung kakek itu dengan busur terpentang. Bagaimanapun juga, Hek Imoong takkan dapat meloloskan diri dari tempat itu, kecuali kalau dia pandai melenyapkan diri atau terbang seperti burung. Kakek itu pun maklum akan hal ini. Akan tetapi dia adalah seorang datuk kaum sesat, maka dia pun tidak mengenal rakut. Hanya dia sudah putus asa untuk dapat keluar dari tempat itu dalam keadaan hidup, maka dia pun lantas mengamuk dengan senjatanya, menghadapi pengeroyokan banyak orang. Diam-diam Tek Hoat kagum bukan main. Memang, lawannya ini adalah seorang datuk sesat yang jahat seperti iblis. Akan tetapi harus diakuinya bahwa jarang dia bertemu dengan orang yang mempunyai ilmu kepandayan sedemikian hebatnya, juga memiliki kegigihan yang luar biasa. Jika orang dengan watak dan kepandayan seperti ini disertai pula kesetiaan dan kejujuran, tentu akan dapat menjadi tulang punggung sebuah negara yang boleh diandalkan. Bagaimanapun juga, Hek Imoong yang sakti itu pun hanyalah seorang manusia, sudah tua pula. Usianya sudah 75 tahun, maka daya tahannya tentu saja sudah banyak menurun walaupun kepandayannya semakin matang. Dan dia dikeroyok oleh banyak sekali orang. Terutama sekali desakan-desakan Tek Hoat dan kecepatan Shanti Dewi membuatnya lelah dan gerakan-gerakannya menjadi semakin lemah. Akan tetapi, hal ini bukan membuatnya gentar, bahkan sebaliknya dia bahkan menjadi penasaran dan marah. Ha-yi-yi teriakannya disusul gerengan seperti seekor harimau terluka dan tubuhnya membalik, tombak langgerhepang dan kipas merahnya bergerak cepat. Terdengar jeritan mengerikan. Dua orang perwi rabutan roboh dan tewas seketika. Akan tetapi pada detik itu juga, pedang cuwi bengkiam di tangan Tek Hoat menyambar dan nyaris membabat putus leher kakek itu kalau saja dia tidak cepat melempar tubuh ke belakang dan bergulingan sambil membabatkan tombaknya ke seputar dirinya, membuat para pengeroyok terpaksa mundur. Ketika meloncat bangun lagi, kakek itu mengusap pundaknya yang berdarah. Kiranya pedang cuwi bengkiam masih sempat menyerempet pundaknya, membabat baju dan sebagian kulit dan daging pundaknya ikut terkupas. Marahlah kakek itu, akan tetapi diam-diam dia pun maklum bahwa saat akhirnya sudah dekat. Kedua tangannya sudah mulai gemetar dan napasnya sudah mulai memburu, apalagi pundak yang terkena pedang cuwi bengkiam itu terasa panas dan perih, tanda bahwa racun pada pedang itu amatlah hampuhnya. Melihat ini, Tek Hoat yang merasa kagum itu lalu membentak, hek imoong, apakah hengkau masih belum mau menyerah? Tiba-tiba kakek itu tertawa. Hahaha, sekiranya diam loong, malaikat maut, sendiri datang, akan kulawan dan aku tidak sedih menyerah, apalagi menghadapi kalian. Siapkan anak panah Tek Hoat memberi aba-aba. Sepasukan pemanah yang telah siap dengan anak panah di busur kini menunjukkan ujung anak panah ke arah tubuh hakim oong. Akan tetapi, sebelum Tek Hoat mengeluarkan aba-aba terakhir untuk menghujankan anak panah dari jarak dekat kepada kakek itu tiba-tiba terdengar bentakan suara nyaring. Tahan. Jangan bunuh dia. Semua orang terkejut. Tek Hoat menoleh dan melihat betapa ceng leong datang sambil memegang lengan kiri hang wei. Eh, wajahnya berubah pucat dan dia pun cepat sekali membentak, tahan semua senjata. Shanti Dewi juga melihat bahwa puterinya telah dipegang oleh ceng leong dan tahu apa artinya. Ia menjadi marah, hendak bergerak meloncat untuk menyelamatkan puterinya. Akan tetapi lengannya dipegang oleh suaminya yang berbisik agar ia tenang. Ceng leong, apa maksudmu mencegah kami membunuh pengkhianat bertanya Tek Hoat dengan suara lantang. Dia mencari kesempatan bagaimana untuk dapat menolong puterinya. Akan tetapi, puterinya berdiri metet dengan ceng leong dan tangan anak laki-laki itu sudah siap untuk mengirim serangan maut. Hal ini diketahuinya dari keranak itu memegang tangannya. Yang amat mengherankan hatinya adalah melihat betapa wajah puterinya itu cerah saja, bahkan agak tersenyum seakan-akan tidak sedang dalam ancaman maut. Aku minta agar guruku dibebaskan. Tidak mungkin Tek Hoat berseru marah. Kutukar nyawa guruku dengan nyawa puteri Gangga Dewi Ceng leong berkata lagi, suaranya lantang, sedikitpun dia tidak kelihatan gentar. Matanya penuh kewaspadaan mengerling ke kanan-kiri dan kepalanya kadang-kadang menoleh ke belakang, agaknya dia sudah mempersiapkan diri kalau-kalau dibokong dari belakang atau samping. Mendengar ini, Shanti Dewi memandang dengan metel, terbelalak dan muka pucat. Jangan ganggu anakku. Aku tak akan mengganggunya, selembar rambutnya pun tidak, asal guruku dibebaskan dan kami berdua dibiarkan pergi meninggalkan tempat ini dengan aman, jawab Ceng leong tenang. Tek Hoat saling bertukar pandang dengan istrinya. Mereka berdua merasa bingung sekali melihat sikap Ceng leong. Bukankah anak itu yang mengkhianati gurunya dan yang melaporkan akan semua pengkhianatan dan rencana pemberontakan sehingga pemberontakan itu dapat digagalkan? Bukankah Ceng leong pula yang menyelamatkan Hang Wee, membebaskannya dari tahanan pihak musuh? Mengapa sekarang Ceng leong berbalik menolong gurunya dan menjadikan Hang Wee sebagai sandra? Ceng leong, apa artinya ini? Engkau adalah seorang anak yang amat baik dan berbudi, mengapa engkau hendak memela gurumu yang jahat ini? Tidak tahukah engkau bahwa gurumu ini sama sekali bukanlah seorang ahli pengobatan, melainkan seorang datu kaum sesat yang tersohor dan berjuluk Hei Moong? Dosanya terhadap butan sudah bertumpuk, dan engkau masih ada muka untuk berusaha menyelamatkannya dengan mengancam putri kami? Aku berhutang budi kepadanya dan aku adalah muridnya Budi adalah budi yang harus dibalas karena aku tidak mau menjadi manusia yang tidak mengenal budi Aku berhutang nyawa kepadanya, maka aku akan membalas budinya, tidak peduli dia jahat ataukah tidak? Andai kata dia jahat, kalau dia sudah melepas budi kebaikan kepadaku, apa harus ku balas dengan kejahatan? Aku menentang perbuatannya, bukan orangnya Dan aku berguru ilmu kepadanya, bukan berguru kejahatan Jawaban yang keluar dari mulut seorang anak kecil seperti itu mengejutkan hati Tek Hoat dan dia menduga bahwa anak ini pasti bukan anak sembarangan Akan tetapi, hatinya tetap saja masih merasa tidak rela untuk membebaskan Hei Moong begitu saja Bukankah kakek iblis ini sudah menimbulkan bencana hebat yang mengorbankan nyawa banyak prajurit butan? Dan bukankah kakek ini tetap akan merupakan bahaya besar kalau dibiarkan berteliaran di kolong langit dan menimbulkan bencana-bencana baru di antara manusia? Ceng Leong, aku tidak percaya bahwa kalau kami membunuh Hei Moong, engkau akan tega mencelakai Hang Wei Hatimu terlalu baik untuk melakukan kejahatan keji itu katanya untuk mencoba hati anak itu dan menundukannya Akan tetapi, terkejutlah dia ketika melihat sepasang merah anak itu mencorong seperti mati seekor naga Ucapan seorang laki-laki tidak akan ditarik mundur kembali Apapun yang akan terjadi, aku harus menyelamatkan guruku Sekali lagi, aku minta agar nyawa guruku ditukar dengan nyawa putri Gangga Dewi Ceng Leong, engkau akan ditentang oleh pendapat banyak orang, dan engkau akan dikutuk tek hoat masih membantah Aku tidak menyandarkan hidupku pada pendapat atau kutukan orang Orang boleh membenarkan atau menyalahkan aku, akan tetapi semua tindakanku adalah urusanku sendiri Semua akibatnya adalah urusanku sendiri, orang lain tidak turut campur Kembali jawaban ini mengejutkan hati tek hoat Shanti Dewi yang sejak tadi memandang khawatir, tiba-tiba saja berkata dengan suara tinggi dan nyaring, bebaskan Hek Imoong Aku menukar nyawanya dengan nyawa anakku Wajah Ceng Leong yang tadinya tegang dan serius itu, kini menjadi cerah dan dia tersenyum lalu menjurah ke arah Shanti Dewi Aku percaya bahwa ucapan seorang putri seperti paduka akan ditaati oleh seluruh rakyat butan Aku minta agar paduka suka menjanjikan kepada kami berdua guru dan murid untuk dapat meninggalkan butan dengan aman Shanti Dewi mengangguk dan berkata lagi dengan lantang, biarkan Hek Imoong dan muridnya pergi meninggalkan butan dengan aman Siapapun juga dilarang untuk mengganggu atau menghalangi kepergian mereka Ceng Leong melepaskan tangannya dari lengan Hang Wee, lalu tersenyum kepada anak itu Adik yang baik, terima kasih atas bantuanmu yang amat berharga Kini anak perempuan itu yang memegang lengan Ceng Leong dan suaranya terdengar sedih Ceng Leong, benarkah engkau mau pergi meninggalkan butan? Meninggalkan aku? Ceng Leong mengangguk Engkau melihat sendiri bahwa aku terpaksa pergi Kelak kita akan dapat bertemu lagi Benarkah? Engkau takkan lupa kepadaku? Engkau kelak akan menunjungiku? Ceng Leong mengangguk Shanti Dewi sekali lompat telah berada di dekat anaknya yang segera dipeluknya Dan ia memandang pada Ceng Leong dengan alis berkerut Lalu berkata agak ketus, pergilah cepat Ceng Leong menghampiri burunya Sejenak mereka berdiri berhadapan, saling pandang Dan Ceng Leong lalu berkata Moong, mari kita pergi Mendadak Heki Moong mengeluarkan suara mengeram dan menubruk Ceng Leong Semua orang yang melihat merasa terkejut dan khawatir sekali Mengira bahwa kakek iblis itu akan membunuh murid yang telah mengkhianatinya itu Akan tetapi Ceng Leong tenang-tenang saja Ternyata kakek itu malah memondongnya, mengangkatnya tinggi-tinggi di atas kepalanya sambil tertawa bergelak Suara tawanya menyeramkan hati semua orang, seperti ketawa setan yang menakutkan Hahaha, sungguh aneh Sebentar engkau jadi musuhku, kemudian tiba-tiba menjadi penolongku Sebentar aku ingin membunuhmu, di lain saat aku ingin memondong dan merangkulmu Hahaha, engkau anak luar biasa, dan engkau tepat menjadi muridku Hahaha Kakek itu lalu pergi sambil memondong Ceng Leong, menyeret tombak langger hepang sambil tertawa-tawa Tidak seorang pun berani menghalanginya Pertama, karena Seng Putri Shantidewi telah mengeluarkan perintahnya Dan kedua kalinya, karena memang mereka semua gentar menghadapi kakek iblis yang amat sakti itu Teg Hoat menggelengkan kepalanya, kagum sekali Seorang kakek yang amat hebat, pikirnya Dan muridnya itu bahkan lebih hebat lagi Peristiwa pemberontakan di Butan itu mengguncangkan sendi pertahanan negara kecil itu Maka Butan pun tidak mau banyak ribut ketika bala tentara Nepal menyerbu ke Tibet melalui perbatasan antara kedua negara Asal Nepal tidak melanggar wilayah Butan, negara kecil ini lebih baik tinggal diam karena maklum bahwa kekuatan mereka tidak akan mampu menandingi Nepal yang jauh lebih besar Himalaya merupakan pegunungan yang bukan saja paling besar di dunia Mempunyai puncak-puncak yang paling tinggi di dunia sehingga memperoleh sebutan atap dunia Akan tetapi juga sejak zaman dahulu terkenal sebagai tempat keramat dan disanalah banyak pendeta dan pertapa tinggal mengasingkan diri dari dunia ramai Karena tempatnya sunyi terasing, maka bukan hanya mereka yang mencari sesuatu yang lebih luhur daripada hal-hal duniawi yang membanjiri pegunungan Himalaya Akan tetapi juga para buronan penting banyak yang mengasingkan diri ke tempat ini Karena di tempat yang amat luas dan sukar didatangi manusia ini mereka dapat bersembunyi tanpa khawatir akan dapat ditemukan orang Banyak pula orang-orang yang memiliki ilmu kepandayan tinggi tinggal di situ Dan ada pula yang tinggal karena memang dapat menikmati keheningan yang luar biasa itu Akan tetapi sebagian besar dari mereka itu, biarpun dipandang suci dan luah oleh orang-orang awam Sebagai pertapa-pertapa dan pendeta-pendeta, sesungguhnya mereka itu hanyalah orang-orang yang masih mencari sesuatu Orang yang masih didorong oleh keinginannya memperoleh sesuatu Pada lahirnya mereka mengatakan juga kepada diri mereka sendiri bahwa mereka mengasingkan diri dari dunia ramai Bertapa dan bersepi di tempat sunyi, menyendiri, nampaknya secara lahiriah seperti menjauhi urusan duniawi Akan tetapi, kalau mereka mau menjenguk ke dalam, mengamati batin sendiri Akan nampak dengan jelas bahwa kepergian mereka bertapa ke tempat sunyi itu tiada lain Hanyalah merupakan suatu pelarian dan suatu usaha untuk mencari sesuatu yang mereka nilai lebih tinggi Daripada hal-hal biasa, sesuatu yang mereka harapkan akan dapat mendatangkan kebahagiaan kepada mereka Batin yang mengejar-ngejar sesuatu yang menyenangkan, meski yang menyenangkan itu sudah disulap menjadi sesuatu yang suci murni dan membahagiakan Berarti bahwa batin itu masih sibuk Maka, kalau batin sibuk mengejar-ngejar, biarpun kita tinggal di tempat hening, mana mungkin dapat menyelami keheningan sejati Untuk dapat menikmati dan menyelami keheningan, maka batin haruslah hening lebih dulu Dalam arti kata batin yang bebas daripada segala keinginan memperoleh apapun juga Seorang pertapa boleh mengatakan dengan tegas bahwa dia tidak mencari apa-apa Akan tetapi, menolak atau menjauhi sesuatu itu sama artinya dengan mencari sesuatu Kecuali kalau kita benar-benar melihatnya bahwa yang kita jauhi itu adalah tidak baik bagi kita lahir maupun batin Dan bentuk pencarian, betapapun agungnya yang dicari-cari itu, berarti suatu pengejaran, suatu keinginan, suatu cita-cita Dan di mana ada cita-cita, tentu timbul dalil bahwa cita-cita menghalalkan segala care Dan dalam care inilah letak persoalannya, karena care inilah yang menentukan bersih dan kotornya Bukan cita-cita yang hanya merupakan hayal dan keinginan yang belum tercapai saja Yang penting bukan cita-citanya, melainkan caranya itulah Dan care-care yang curang dan kotor timbul dengan ditutupi pakaian berupa alasan untuk atau demi cita-cita Seorang yang bercita-cita menjadi raja, tentu akan memergunakan segala macam care untuk melaksanakan cita-citanya agar terkabul Kalau perlu, dia akan menyikirkan semua rintangan dan saingannya, baik dengan care jujur atau curang Bisa saja dia mencelakakan atau membunuh saingan-saingan yang menjadi penghalang cita-citanya Berjuang mati-matian demi mencapai cita-citanya itu Hal ini bukan dongeng kosong belaka, melainkan dapat kita lihat sendiri di seluruh penjuru dunia dan di negara manapun juga Sebaliknya, walaupun tanpa cita-cita menjadi raja Seorang yang benar-benar cakap dan berbakat dan tepat untuk kedudukan itu Bisa saja dipilih atau diangkat menjadi raja Seorang yang bercita-cita menjadi orang baik Akan berusaha sedapatnya untuk melakukan hal-hal baik yang sesuai dengan penilaian umum Dan berbuatlah dia hal-hal yang sebenarnya palsu, mungkin berlawanan dengan hati nuraninya Hanya untuk memenuhi cita-citanya agar menjadi orang baik Kebaikan yang dilakukan adalah kebaikan palsu yang sangat berbahaya bagi dirinya sendiri maupun bagi orang lain Kemunafikan adalah ibarat harimau bertopeng domba Dan ini lebih berbahaya daripada harimau dengan mukanya sendiri sehingga kita dapat menghindar atau berjaga diri Orang yang hidupnya di sinari cahaya cinta kasih, berbuat tanpa pamrih, wajar dan apa adanya Tidak menilai perbuatannya sebagai baik atau buruk Perbuatan apapun di dunia ini yang didasari cinta kasih, sudah jelas baik adanya Hek Imoong keluar dari butan dan langsung saja memasuki daerah Himalaya untuk melaksanakan tugasnya yang kedua Yaitu memecah belah para penghuni atau para pendeta di sekitar Himalaya Hek Imoong yang pernah menjadi pertapa di Himalaya ketika dia sedang mematangkan ilmu-ilmunya Mempunyai banyak kenalan dan sahabat baik di daerah ini Dia mengunjungi mereka satu demi satu, bicara soal ilmu dan secara sambil lalu dia mulai menghasut dan mengadu domba antara pertapa yang dikenalnya Memanaskan hati mereka dengan membanding-bandingkan ilmu mereka, mencela yang satu memuji yang lain Cheng Leong merasa girang dan suka sekali dengan perjalanan ke Himalaya ini Dia bertemu dengan bermacam orang yang lihai-lihai Dan para pertapa itu hampir semua suka kepadanya, melihatnya sebagai seorang anak yang amat berbakat dan mereka tidak pelit untuk memberi petunjuk-petunjuk kepada Cheng Leong Anak ini memang cerdik sekali Dia tahu bahwa tidak mungkin untuk memetik hasil dari pertemuan dengan orang-orang sakti itu kalau hanya dalam waktu beberapa hari Maka ia pun mencatat dan menghafal semua ilmu atau petunjuk yang diterimanya dari mereka dengan keputusan untuk kelak perlahan-lahan semua teori itu dilatih dan diperaktikan Cheng Leong bukan hanya menerima banyak petunjuk dan menambah pengalamannya dalam hal ilmu silat Akan tetapi dia juga mulai berkenalan dengan orang-orang ahli ilmu geth dan mistik Dia belajar pula tentang meditasi dan yoga dari seorang pertapa bangsa India Dia tidak memperdulikan apa yang dikerjakan oleh gurunya, tidak mau mencampurinya, melainkan tekun belajar dari para pertapa yang sakti Hek Imoong adalah seorang tokoh besar yang dipercaya oleh sebagian besar para pendekta dan pertapa Oleh karena itu, tidak aneh kalau hasutan-hasutannya menemui sasaran dan berhasil baik Terjadilah ketegangan-ketegangan dan kesalahpahaman di antara para tokoh sakti di pegunungan itu Walaupun mereka itu belum sampai saling serang secara terbuka, tapi setidaknya mereka telah saling tak percaya dan kehilangan persatuan Sehingga ketika bala tentara Nepal melintasi pegunungan itu untuk menyerbu ke Tibet, mereka pun diam saja dan tidak memperdulikannya Berkat usaha Hek Imoong yang sementara itu telah mengajak muridnya kembali ke timur, akhirnya pasukan-pasukan Nepal dapat menyerbu Tibet dan menduduki Tibet Penguasa Tibet dibunuh dan sebagai penggantinya, diangkatlah seorang pendekta lama yang menjadi boneka Nepal Kaisar Tianlong mendengar akan peristiwa penyerbuan dan penaklukan Tibet oleh pasukan Nepal Marahlah Kaisar Tibet menupakan daerah yang biarpun tidak dijajah, namun merupakan daerah yang telah mengakui kedaulatan dinasti Cheng Penyerbuan Tibet oleh pasukan Nepal yang malah mendudukinya itu berarti merupakan tamparan bagi muka kerajaannya dan sebagai tantangan Maka Kaisar lalu memanggil Jenderal Muda Khao Chin Leong untuk menghadap Setelah Kaisar juga memanggil para panglima lain mengadakan perundingan, diperintahkannya agar Jenderal Muda Khao Chin Leong membawa pasukan besar membebaskan Tibet dari cengkeraman pasukan Nepal dan juga agar memberi hajaran kepada kerajaan Nepal yang sudah berani melakukan penghinaan terhadap kerajaan Cheng Berangkatlah bala tentara besar dari kerajaan Cheng dan terjadilah perang besar antara bala tentara kerajaan Cheng melawan pasukan-pasukan Nepal untuk memperebutkan Tibet Perang memperebutkan Tibet ini merupakan adu kekuatan antara dua negara yang sudah lama saling bermusuhan ini dan yang celaka adalah rakyat Tibet di mana perang itu terjadi Jika sebuah dusun diruduki tentara Nepal, rakyat dusun itu dipaksa untuk membantu pasukan Nepal dan karenanya mereka dicap sebagai kaki tangan Nepal Kalau tentara Nepal mundur dan dusun itu jatuh ke tangan tentara Cheng, tentu seisi dusun yang dianggap kaki tangan Nepal itu akan dihancurkan Dan demikian sebaliknya Bangsa Tibet tidak dapat memilih karena mereka adalah bangsa yang lemah dan tidak pandai perang Mereka harus mengorbankan harta bendanya, bahan makanan, anak-anak perempuan dan istri-istri yang masih muda Mereka ditindas, diperas, dihina tanpa ada yang dapat melindungi mereka Hanya doa mereka saja yang semakin banyak dan semakin kuat dilontarkan kepada para dewa yang agaknya tidak juga mau mendengarkan dan memenuhi permintaan dalam doa-doa mereka Perang antara kerajaan Nepal dan kerajaan Cheng ini terjadi dengan hebat dan banyak korban jatuh di kedua pihak General Muda Chin Leong dibantu oleh para panglima harus mengerahkan tenaga sebab pihak musuh bukanlah pasukan lemah Melainkan pasukan terlatih yang sudah berhasil melintasi pegunungan Himalaya yang demikian sukarnya Akan tetapi, akhirnya bala tentara Nepal yang terhalang pegunungan Himalaya dengan kerajaannya sehingga sukar menerima bala bantuan itu, terpaksa mundur Kau Chin Leong pernah terluka dalam perang besar ini, akan tetapi setelah berobat dan sembuh, dia memimpin lagi pasukannya melakukan pengejaran, bahkan terus menyerbu masuk ke dalam negara Nepal Perang itu dilanjutkan sampai ke Nepal, berlarut-larut sampai makan waktu kurang lebih dua tahun lamanya Dan perang, seperti terbukti dalam sejarah semenjak zaman dahulu sampai sekarang, merupakan malapetaka paling mengerikan bagi umat manusia Harta benda musnah, banyak nyawa melayang dengan sia-sia, di mana-mana terjadi kekejaman-kekejaman yang mengerikan Setiap negara mengorbankan nyawa bangsanya yang tidak sedikit jumlahnya Dan semua itu hanya untuk mencapai apa yang disebut kemenangan Kemenangan yang sementara saja, karena sementara itu yang kalah selalu mencari kesempatan untuk bangkit lagi, untuk membalas dendam Rakyat dijadikan permainan beberapa gelimpir orang yang dinamakan pemimpin, dan di lain pihak, beberapa gelimpir pemimpin ini pun menjadi permainan dari nafsu keinginan mereka masing-masing, menjadi korban permainan ambisi Sudah terlalu lama kita meninggalkan Sumahui, dan sekarang marilah kita mengikuti perjalanannya Dengan hati yang dihimpit kedukaan, kekecewaan dan kemarahan gadis ini minggat dari rumahnya, meninggalkan sepucat surat untuk orang tuanya, mengatakan bahwa ia pergi hendak mencari dan membunuh Kau Chin Leong Hatinya dihimpit kedukaan dan kekecewaan mengingat akan perbuatan Chin Leong terhadap dirinya dan pernyataannya dalam surat bahwa ia hendak mencari dan membunuh Chin Leong tidak dilebih-lebihkan Karena memang pada saat itu satu-satunya keinginan hatinya adalah bertemu dengan Chin Leong, menantangnya dalam perkelahian yang akan berakhir dengan kematian Chin Leong atau kematian dirinya sendiri Dan ia marah kepada ayahnya yang memaksanya berjodoh dengan Teg Chiang Kenapa ayahnya tidak mau tahu bahwa ia tidak cinta kepada Su Hengnya itu dan tidak mungkin menjadi isterinya? Ia sudah memberi alasan dan mengajukan syarat agar Teg Chiang dapat mengalahkannya, tapi ayahnya malah membantu Teg Chiang dengan menjanjikan untuk mewariskan semua ilmunya kepada pemuda itu agar dapat mengalahkannya Ia sungguh marah dengan keputusan ayahnya itu Tentu saja tempat yang ditujunya untuk mencari Chin Leong adalah kota raja Semua orang tahu siapa General Muda Kau Chin Leong dan di mana letak istananya Akan tetapi, alangkah kecewa hatinya ketika mendengar bahwa General Muda itu telah pergi ke barat memimpin pasukan untuk memerangi pasukan Nepal yang telah menguasai Tibet Dengan nekat, gadis yang hidupnya menjadi pahit getir oleh rasa dendam ini menyusul ke barat, ke Tibet Dapat dibayangkan betapa susah payahnya perjalanan yang amat jauh itu Apalagi dengan adanya perang ke Tibet, keadaan di tengah perjalanan menjadi tidak aman Orang-orang jahat yang suka mengail di air keruh banyak mempergunakan kesempatan itu untuk beraksi Banyak perampok bermunculan di jalan-jalan Sumahwi adalah seorang pendekar wanita yang sama sekali tidak gentar menghadapi semua gengguan di perjalanan Akan tetapi, oleh karena setiap kali bertemu penjahat ia tentu turun tangan dan membasminya Dan baru puas kalau ia sudah berhasil, maka perjalanannya menjadi semakin lambat Setelah melakukan perjalanan berbulan-bulan, barulah ia tiba di perbatasan Tibet Akan tetapi, betapa kecewa rasa hatinya ketika ia mendengar bahwa perang di daerah itu telah selesai Dan kini pasukan pemerintah Cheng melakukan pengejaran terhadap pasukan musuh ke negara Nepal Biarpun Sumahwi seorang gadis yang keras hati dan tabah Bahkan selama perjalanan berbulan-bulan itu ia tidak pernah mau menyerah dengan keadaan yang sukar dan tetap tabah Kali ini tidak dapat menahan air matanya karena kecewa Ia meninggalkan perbatasan itu, kembali ke timur dan ketika ia berhenti di luar sebuah dusun yang sungi Ia duduk di atas batu dan menangis Ia tidak dapat menghentikan kenangannya akan masa lalu Mengingat kembali nasib yang menimpa dirinya Rasanya baru kemarin terjadinya Mula-mula ia hidup dengan riang gembira bersama Chiang Bun dan Cheng Leong di Pulau Es akan tetapi dalam satu hari saja Berubahlah seluruh kehidupannya Dimulai dengan penyerbuan Pulau Es oleh para datuk sesat dan sejak hari itu, bermacam malapetaka menghantuinya Cintanya dengan Chin Leong terhalang oleh tentangan ayahnya Kemudian yang terakhir sekali peristiwa terkutuk di malam Jahanam itu ketika Chin Leong menghancurkan segala galanya dalam dirinya Lahir batin Semua itu masih ditambah beban batin lagi ketika ayahnya mendesaknya untuk menikah dengan Tek Chiang Ya Tuhan, apa yang harus kulakukan demikian Gadis itu menangis dan merintih dalam batinnya Kemudian timbul lagi semangatnya Bagaimanapun juga, ia akan menanti sampai Chin Leong kembali dari perang Kemudian mencarinya dan menuntut balas Kalau ia kalah dan tewas di tangan pemuda itu Hal yang ia merasa yakin pasti terjadi mengingat bahwa pemuda itu jauh lebih lihai daripadanya Maka hal itu baik sekali Memang Chin Leong sama dengan telah membunuhnya Membunuh semua gairah hidupnya dengan melakukan perbuatan terkutuk memperkosanya itu Akan tetapi kalau pemuda itu mengalah dan tidak melawan Dia akan membunuhnya Dan setelah itu, entah apa yang akan dilakukannya Setidaknya, ia masih mempunyai satu tujuan dalam hidupnya Yaitu menanti dan menemui Chin Leong untuk membalas dendam Dengan jalan pikiran ini, hatinya terasa lebih tenang dan tangisnya terhenti Duka adalah permainan pikiran yang mengenang kembali hal-hal yang telah lalu Atau membayangkan hal-hal yang belum terjadi Sehingga terciptalah rasa ibadiri yang menimbulkan rasa duka Kenangan masa lalu tentang peristiwa-peristiwa yang merugikan dirinya lahir maupun batin Dan bayangan-bayangan masa depan yang suram dan tidak menyenangkan Tanpa mengenangkan masa lalu atau membayangkan masa depan Melainkan menghadapi saja kenyataan saat ini dengan penuh kewaspadaan Akan melenyapkan rasa duka Di dalam pengamatan penuh kewaspadaan akan saat ini Yaitu setiap saat dalam hidup ini Tanpa pamrih untuk menemukan sesuatu Hanya mengamati saja dengan waspada Tanpa prasangka, tanpa penilaian atau perbandingan Berarti kita hidup dalam arti kata yang sesungguhnya Sesungguhnya lah bahwa hidup adalah saat ini Bukan kemarin dan bukan esok Bukan tadi dan bukan nanti Ini bukan berarti bahwa setiap saat kita harus bersenang-senang atau mengejar kesenangan Akan tetapi, apa manfaatnya membenamkan diri ke dalam lembah duka dari kekecewaan? Setelah hatinya tenang, Sumahwi melanjutkan perjalanannya Tiada gunanya baginya untuk menanti di daerah Tibet Yang baru saja dilanda perang dan rakyatnya masih dalam keadaan panik dan sengsara itu Dia kembali ke timur dan setelah melakukan perjalanan berbulan lamanya Pada suatu hari tibalah ia di kota Chengtu di Provinsi Secuan Di sebelah selatan kota ini terdapat Ome Isan Sebuah gunung yang indah dan menjadi tempat pesiar penduduk daerah itu Karena tertarik, pada suatu pagi yang cerah Sumahwi juga mendaki Ome Isan untuk menikmati pemandangan indah di gunung itu Di mana terdapat pohon-pohon yang ratusan tahun usianya Dan bunga-bunga yang tidak dapat ditemukan di daerah timur Tetapi agaknya ia datang terlalu pagi Tempat itu masih sunyi, belum ada pengunjung lain yang datang Namun bagi Sumahwi, hal ini malah kebetulan karena orang yang sedang murung biasanya lebih suka menyendiri Ia bahkan dapat menikmati matahari terbit muncul dari balik puncak tanpa terganggu oleh kehadiran orang lain Angin pagi pegunungan amat sejuk dan menyegarkan udara yang bersih itu Cuaca amat lembut dengan cahaya matahari yang belum muncul sepenuhnya Mengecat segala sesuatu dengan warna keemasan yang cemerlang Mutiara-mutiara embun bergantung di ujung daun-daun pohon berkilauan amat indahnya Juga ujung rumput-rumput hijau subur dihias mutiara embun sehingga sekilas pandang rumput-rumput itu seperti hiasan dari batu giyok hijau yang dirias mutiara Sinar matahari lembut yang menerobos celah-celah daun pohon menciptakan seberkas cahaya yang mempesonakan Seolah-olah merupakan bukti hubungan yang tak dapat terpisahkan antara bumi dan langit Apakah artinya bumi tanpa adanya cahaya matahari yang menghidupkannya dan yang membuatnya demikian indahnya? Sebaliknya, apapula artinya cahaya matahari tanpa adanya bumi yang menampungnya? Kesatuan imdan yang ini menciptakan kemukjijatan, kebesaran, keagungan, dan keindahan yang amat hebat dan mengharukan Namun sayang, manusia terlalu disibukan oleh hal yang remeh-remeh, yang kecil-kecil, yang bersumber kepada kepentingan dan kesenangan diri pribadi Sehingga kemukjijatan itu tidak pernah dapat dinikmati atau dikaguminya lagi Sumahwi duduk di atas batu besar dan pada saat itu, ia menikmati semua keagungan ini Ia seperti ditelan oleh keheningan yang mempesona Ia tidak merasa bahwa dirinya terpisah dari semua itu, tidak terpisah dari cahaya matahari, dari rumput-rumput dan mutiara-mutiara embun itu Dari burung-burung yang mulai berloncatan, beterbangan dan berkicau riang Ia seperti kehilangan dirinya yang sudah dilebur menjadi satu dengan keheningan itu sendiri Tidak ada duka, tidak ada kecewa, tidak ada sengsara, tidak ada apa-apa lagi Yang ada hanyalah keheningan yang amat indahnya, bukan indah lagi karena sudah tidak dapat diukur oleh pikiran dan akal budi Tiba-tiba telinganya menangkap bentakan-bentakan di susu suara angin pukulan tanda-tanda orang berkelahi Bagaikan diseret kembali ke dalam dunia kenyataan, Sumahwi menengok ke kiri, ke arah dari mana datangnya suara itu dan melihat seorang pemuda dikeroyok oleh tiga orang Mereka adalah seorang pemuda dan dua orang gadis Dari jauh Sumahwi melihat bahwa pemuda yang dikeroyok itu memiliki gerakan yang lebih mantap dan cepat Akan tetapi jelas bahwa pemuda itu mengalah sehingga terdesak hebat oleh tiga orang pengeroyoknya yang kelihatan marah sekali itu Akan tetapi, Sumahwi terkejut sekali dan tertarik hatinya ketika mengenal gerakan pemuda yang dikeroyok itu Gerakan ilmu silat keluarga Pulau S Cepat tubuhnya melesat dan ia pun sudah berlari turun dari lereng itu menghampiri mereka yang sedang berkelahi Setelah kini dapat melihat jelas, ia menjadi semakin kaget mengenal bahwa pemuda yang dikeroyok itu bukan lain adalah adiknya sendiri, Sumah Chiang Bun Pada saat itu, Chiang Bun yang selalu mengalah, tidak pernah membalas itu terkena hantaman tangan kanan pemuda yang mengeroyoknya Terkena pukulan pada pundak sehingga tubuhnya terjengkang dan roboh Akan tetapi, biarpun pukulan itu keras sekali, agaknya tidak sampai melukai tubuh Chiang Bun yang terlatih dan dengan singkangnya pemuda ini dapat melindungi tubuhnya Maka dia pun sudah dapat bangkit lagi sambil berkata, kenapa engkau memukulku? Melihat ini, Sumahui tidak dapat menahan sabarnya lagi Adiknya dikeroyok tiga dan jelas bahwa adiknya mengalah Kalau adiknya balas menyerang, ia merasa yakin bahwa tiga orang itu tidak akan dapat bertahan lama Maka ia pun mengeluarkan suara melengking panjang dan tubuhnya meluncur ke depan Kaki tangannya bergerak cepat bukan main dan ia telah terjun ke dalam gelanggang perkelahian Menyerang tiga orang pengeroyok itu bertubi-tubi Hebat bukan main serangan Sumahui ini, terlampau cepat bagi tiga orang lawannya Plak, plak, duk, dua orang gadis pengeroyok itu telah kena ditamparnya Sedangkan pemuda itu harus menerima tendangannya Tubuh mereka terpelanting dan terdengar mereka mengaduh Masih untung bagi mereka bahwa Sumahui tidak menggunakan semua tenaganya Darah ini memang tidak bermaksud membunuh mereka Ia belum tahu urusannya maka dia pun hanya menyerang untuk menghentikan pengeroyokan mereka saja Walaupun yang dikeroyok adiknya sendiri, akan tetapi sebelum ia tahu urusannya Ia tidak mau menurunkan tangan maut Enci, jangan sumac yang bun berseru Pemuda ini sudah memegangi lengan encinya Agaknya merasa khawatir kalau-kalau encinya akan melanjutkan serangannya menghajar tiga orang pengeroyok itu Sumahui memandang adiknya dan merangkulnya Sudah kurang lebih dua tahun ia tidak berjumpa dengan adiknya dan wajah adiknya yang tampan itu kini nampak kurus Bunte, enci hui, aku mencarimu kemana-mana tanpa hasil Bunte apakah yang telah terjadi? Siapakah mereka ini? Agaknya Chiang Bun baru teringat akan ketiga orang pengeroyoknya dan jawabannya sanggup membuat encinya terheran-heran Mereka adalah sahabat-sahabatku Tentu saja selain merasa heran, hati darah perkasa itu juga marah sekali Ia melepaskan rangkulannya dari punda adiknya dan melangkah maju menghadapi tiga orang yang kini telah bangkit berdiri itu Hem, kalian ini manusia-manusia tidak tahu malu Kalian mendengar sendiri betapa adikku menyebut kalian sahabat-sahabat dan tadi jelas bahwa adikku mengalah Kalau tidak, apa sukarnya bagi adikku untuk merobohkan atau bahkan membunuh kalian dalam sepuluh jurus saja? Dua orang gadis pengeroyok itu hanya cemberut dan sumahwi kini melihat bahwa mereka adalah dua orang gadis yang cukup manis Sedangkan pemuda yang tampan dan usianya antara 20 tahun itu menarik napas panjang Memandang sumahwi dan berkata dengan nada suara sedih Kami tahu bahwa dia adalah seorang pendekar yang berkepandayan tinggi Akan tetapi budinya tidak setinggi kepandayannya sehingga kami melupakan kebodohan sendiri dan terpaksa menentangnya Sumahwi menoleh kepada adiknya Ia ingin tahu persoalannya, akan tetapi ia lebih senang mendengarnya dari mulut adiknya daripada mendengarkan keterangan pihak lawan Bunte, apakah yang telah terjadi? Pemuda itu menundukan mukanya dan menggeleng kepala Tidak apa-apa, enci hui, akulah yang bersalah Dan dia pun tidak mau bicara apa-apa lagi, nampak sungkan dan malu Akan tetapi sumahwi menjadi semakin penasaran Tidak mungkin adiknya salah Ia mengenal benar watak adiknya yang halus budi dan tidak mau melakukan hal-hal yang tidak betul Maka ia pun menoleh kepada pemuda tampan tadi dan bertanya Coba ceritakan, apa kesalahan adikku? Maka kalian bertiga mengeroyuknya secara tak tahu malu Bagaimanapun juga, suara sumahwi agak kelunak ketika melihat bahwa tiga orang itu sebenarnya mempunyai pedang yang tergantung di punggung masing-masing Tadi ketika mereka mengeroyok Chiang Bun, mereka hanya menggunakan tangan kosong Hal ini saja membuktikan bahwa biarpun mereka marah-marah kepada Chiang Bun, akan tetapi mereka tidak berniat untuk membunuh Pemuda itu lalu bercerita Akan tetapi bagaimanapun juga jujurnya, tentu saja ceritanya mengandung dasar memenangkan diri sendiri Oleh karena itu, sebaiknya kalau kita mengikuti sendiri pengalaman sumah Chiang Bun sampai dia bertemu dengan mereka dan mengapa dia sampai dikeroyok oleh tiga orang muda itu Seperti kita ketahui, sepeninggal encinya, Chiang Bun merasa tidak betah di rumah dan tak lama kemudian dia pun pergi meninggalkan rumahnya untuk mencari encinya Dia merasa gelisah memikirkan encinya, dan juga dia merasa sakit hati mendengar bahwa ayahnya akan mewariskan semua ilmu keluarga mereka kepada Teg Chiang yang tidak disenanginya Akan tetapi, tidaklah mudah mencari jejak seorang gadis seperti Sumahui yang melakukan perjalanan diam-diam dan cepat pula Dengan susah payah Chiang Bun mencari encinya, sampai berbulan-bulan tanpa hasil Bahkan dia pun sudah pergi ke kota raja, karena dia menduga bahwa encinya yang pergi mencari Chin Leong tentu menyusul ke kota raja Akan tetapi, di kota raja dia tidak dapat menemukan encinya Dia mendengar bahwa Chin Leong juga tidak berada di kota raja karena general muda itu memimpin pasukan untuk mengusir bangsa Nepal yang menduduki Tibet Pemuda yang cerdik ini berpendapat bahwa encinya sedang mencari Chin Leong Kalau general itu kini pergi ke Tibet, encinya yang keras hati itu besar kemungkinannya pergi menyusul ke Tibet pula Dengan pikiran ini, dia pun mengambil keputusan untuk pergi menyusul ke barat Akan tetapi kesempatan itu hendak digunakannya untuk menikmati keramaian kota raja Terima kasih telah menonton!